Intro Kelompok pemuda peduli wisata Wahana Tirta Lestari atau WTL Desa Tunjung Seto, Kecamatan Sempor merupakan sekelompok pemuda yang giat dan kreatif. Selain giat dalam memperkenalkan objek wisata yang ada di Kecamatan Sempor, mereka juga kreatif dalam memanfaatkan potensia ada. Di markas mereka, Wahana Tirta Lestari yang berada di sebelah barat Waduk Sempor, tepatnya di patung jerapah Waduk Sempor ini, puluhan pemuda anggota kelompok pemuda peduli wisata yang diketuai oleh Holudin, selain membuat sebuah kafe mini, dengan memanfaatkan anggota yang hobi memasak, mereka juga membuat aneka macam souvenir berbahan limbah kayu. Setiap ada waktu senggang, mereka memanfaatkan untuk membuat souvenir beraneka bentuk, mulai dari gantungan kuci, kaligrafi, lampu belajar serta tempat HP. Menurut sang ketua kelompok Holudin, ide membuat souvenir ini datang karena saat ini di objek wisata Sempor, belum ada yang membuat dan menjual souvenir. Banyaknya limbah kayu di sekitar Tunjung Seto juga menjadi alasan mengapa memilih limbah kayu sebagai bahan baku souvenir. Menurutnya dari usaha ini, selain menambah nilai guna limbah, juga mampu menambah pendapatan. Untuk pemasaran selain dijual kepada para wisatawan, produk ini juga dijual secara online. Untuk harga satuan, souvenir ini dijual dari mulai 5.000 rupiah hingga 1,5 juta rupiah tergantung model dan kerumitan. Kegiatan kelompok pemuda peduli wisata Wahana Tirta Lestari ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah Desa Tunjung Seto. Selain mendapatkan pendampingan, Kepala Desa Tunjung Seto Yusiman berharap ke depan kegiatan ini akan bisa dimaksimalkan. Mudah-mudahan dengan adanya pokok darwis yang baru terbentuk, nanti bisa inovasi-inovasi Desa Tunjung Seto ke depan benar-benar bisa meningkat. Dari Kecamatan Sempor, Tim Liputan Rati TV memberitakan.